Kemacetan parah hingga videonya viral di media sosial di jalur kawasan Lewo, Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sudah dikuras sehingga laju kendaraan berangsur lancar, Rabu, 19 April 2023, pantauan Tribun Jabar.id Mudik Lebaran 2023, di lokasi arus mudik jalur Limbangan Garut. Polisi telah memperlakukan one-way atau satu arah sebanyak 20 kali, pemberlakukan satu arah ini sudah diberlakukan sejak semalam. Polisi pun terus memantau kondisi lalu lintas dan memutuskan buka tutup, di posko. Mudik Garut Trade Center, GTC, polisi di Limbangan, terdapat monitor untuk melihat situasi terkini arus mudik. Nah ini dia pemirsa, travel yang tadi disebutkan oleh Kapolres Garut ada di daerah Pasar Lewo ini, ke Pasar Malah Umum ini, ini sedang dikuras habis oleh petugas begitu. dan kalau kita melihat dari ala ke Garut Kota itu terpantau lama lancar ya, bahkan pemirsa bisa melewati mudik, melewati Garut Kota, ini terpantau lama lancar untuk wilayah Garut Kota ini. yang tadi pengetahuan Tribun Jabar di lokas juga seperti ini, dari Dali dari pukul 11, ini lancar, pamer lancar begitu. Nah ini, ini Pasar Lewo sudah mulai merah tapi sudah mulai dikuras oleh petugas. kalau ini di pantauan di Jawa Barat, pemirsa, kita lihat ke arah Cirebon. pengamatan pukul 12.02. kemudian ini ada pengamatan di Tanjung Purakarawang, arah Bantura. terpatau tersenat begitu sempat ada beberapa kendaraan yang terlihat terhenti begitu. ini arah Puncak Bukur. itu dia pemirsa yang bisa kami laporkan untuk kondisi arus lalu lintas di Kabupaten Garut. ini cenderung kosong ini ke arah Garut Kota ini dari Kedungora. ini bisa dilihat dari itu dia pemirsa. siang ini sudah diberlakukan empat kali one way, tapi sedang tadi malam sudah hampir 20 kali lebih one way yang diberlakukan. dan ini kita lihat tadi pantauan di CCTV dan kita lihat langsung pantauan di Jalan Limbangan ini sudah mulai terkulas lagi begitu. jadi ini ekornya sekarang ada di Gentong Tasik Kemalaya begitu. Anda yang mudik, berhati-hati. ini sudah mulai terkulas lagi, tadi sempat tersendat, sudah mulai terkulas lagi, pelan-pelan. Kapolres Garut, TKB Perio Wahyu Anggoro mengatakan bahwa trouble dari kemacetan ini ada di titik-titik pasar, namun pasar lewat nanti siang, mantah siang ini akan ditutup untuk menghindari trouble selanjutnya. karena memang di prediksi memang bahkan akan terus terjadi lonjakan di kendaraan ke Kabupaten Garut, ke arah wilayah Jarut, Garut Limbangan, dan Tersikmaraya. kita akan setelah abdulul pemirsa live kali ini kita akan update nanti bagaimana informasi selanjutnya yang ada di wilayah Garut, arus mudik di arus. merah di peta barusan merupakan imbas dari one way, karena memang akan diberhentikan dulu. tadi Kapolres bilang bahwa harap sabar dulu sementara, mungkin kalau misalkan diberlakukan one way itu biasanya setengah jam, 15 menit sampai setengah jam, jadi dari arah Tasik ke arah Garut itu diberhentikan dulu, sementara kita kuras dulu, di kuras dulu dari sini, kemudian sistem luara diberlakukan lagi. kemudian di kuras lagi begitu terus menurut sampai akhirnya kendaraan bisa terkuras dan lancar melalui ini melalui limbangan begitu. kita lihat sistem one way sudah dibuka, sistem CB one way sudah dibuka, ini kendaraan pertama yang masuk dari tadi lama itu lancar, sudah mulai dibuka, dan ini akan berpengaruh nanti kepada kondisi arus lalu lintas di wilayah Alewo, Gentong, begitu. kita akan cukup tentu sekian pemirsa, ikuti terus live Tribun Jabar per sekian menit akan kami update kembali dalam live Tribun Jabar di wilayah Limbangan Anda yang mudik harap berhati-hati, saksikan terus live kami, terima kasih, kita akan live lagi beberapa menit kemudian untuk memantau arus lalu lintas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!